Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai everyone Selamat datang kembali di channel HobikuHokiku Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kesempatan untuk Mendokumentasikan seorang toko Yang merupakan pelopor dari gerakan Memungut selai sampah di sungai Karangmumus, Samarinda Beliau adalah Pak Misman Dan saya dengan teman saya, Ekografi Itu membuat film dokumenter tentang toko ini Untuk diikut sertakan dalam lomba video dalam rangka Hari Pohon Sedunia Dan kebetulan video kami menang nomor satu Sungai Karangmumus sendiri adalah salah satu sungai yang Berada di kota Samarinda Kemudian itu membelah tepat di jantung kotanya Dan sungai itu merupakan jalur transportasi sekaligus Sebagai bahan baku dari PDAM Jadi sungai itu memiliki peran yang sangat vital Cuma kalau dilihat sekarang Banyak sekali sampah Saya tidak pakai sarung tangan hari ini Biasanya saya ditegur Tapi saya sudah tegur-tegur Saya tetap akan memungut selai sampah di sungai Karangmumus Dengan tujuan tidak untuk menghabiskan sampah di sungai Karangmumus Tapi untuk mendidik manusia berbunyi luhur Terhadap air sebagai sumber kehidupan penting Bagi manusia dan makhluk Tuhan lainnya Tanpa air itu tidak ada kehidupan Di Samarinda tanpa sungai tidak ada kehidupan Sekarang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Pak Misman ini seorang tokoh yang mempelopori Gerakan memungut sampah di sungai Karangmumus Jadi beliau dan organisasinya Itu secara periodik Melakukan kegiatan bersih-bersih sampah Tidak hanya itu Tetapi beliau juga melakukan gerakan Untuk melakukan penanaman vegetasi Di sepanjang tepian sungai Karangmumus Terima kasih telah menonton! Betul! Terima kasih telah menonton! Ada yang menonton! pembes ya pembes di sungai kerangungus ini kecil saja karungan sebenarnya kita lewati tadi hari ini untuk sampel bahwa ini seperti ini bautnya luar biasa ini jadi repot dan tadi sepanjang sungai memang banyak masih yang melemparkan ke sungai kerangungus terus memang pembangunan sungai kerangungus ini agak rekod ini karena saya lihat pembangunan isinya juga berupa ekosistem dan yang tidak juga sama-sama perusahaan jadi itu mempunyai sungai kerangungus menjadi ekosistemnya sebagai super airnya ikutan memang perlu perjuangan yang luar biasa baik hidangan dan pengorbanan jenis pembes nah ini pampun dan kesalahan sudah kalau dihabisi ya sungai kerangungus rusak dan sebenarnya manusia harus jangan serakah tapi ini dihakinya sungai berikan vegetasinya kasih ikan kalau mau selamat tapi kalau nggak percaya habisi ada ada juga akan dihabisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati